Halo para gecomania sekalian atau yang baru belajar main burung pasti bingung kan untuk memilih sangkar yang cocok buat burung teman-teman semua mari simak ulasannya sesaat lagi seperti biasa sebelum kalian menonton video ini bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ada banyak sekali jenis-jenis burung peliharaan dan masing-masing akan memiliki fasilitas atau keperluan yang cukup spesifik mengenai ukuran sangkar burung yang tepat sesuai dengan jenis sangkar burung yang akan digunakan namun ada beberapa faktor yang umum untuk mempertimbangkan dalam anda memilih sangkar burung atau kandang yang aman nyaman dan sehat untuk jenis burung peliharaan apapun yang anda miliki berikut adalah hal-hal yang harus anda perhatikan sebelum anda membeli sangkar burung yang pertama adalah ukurannya kenapa dari ukurannya karena sangkar burung dengan ukuran yang besar mungkin baik untuk burung teman-teman yang burungnya besar minimum atau rekomendasi ukuran sangkar burung adalah mutlak karena ukuran sangkar burung harus sesuai dengan burung yang anda yang akan tinggal di dalamnya biasanya sangkar burung ukuran besar bisa memberikan ruang gerak bagi burung teman-teman semuanya agar lebih baik nyaman dan leluasa asalkan desain sangkar burung dan jarak jeruji dari satu ke yang lainnya sesuai untuk burung anda misalnya sangkar burung besar dengan sangkar burung kecil untuk jarak leper jeruji pastinya tidak sama udah pasti beda yang kedua adalah dari bentuk sangkar kenapa bagi kebanyakan burung untuk jenis burung kecil ukuran panjang sangkar burung lebih penting daripada ketinggian karena mereka mendapatkan sebagian besar dari latihan mereka terbang di sangkar untuk burung ukuran besar sangkar burung lebih tinggi lebih baik karena sangkar burung bisa juga jadi untuk peregangan dan ruang untuk bermain untuk cara yang ketiga adalah jenis manfaatnya jarak jeruji jarak dari jeruji sangkar sangat penting ya untuk keselamatan burung teman-teman jarak yang tidak tepat dapat menyebabkan burung anda kepala sayap paruh atau kaki tertangkap diantara jeruji yang bisa berakibat fatal untuk burung besar jeruji harus memiliki kekuatan yang kokoh untuk memungkinkan burung dapat naik di sisi sangkar untuk jenis burung kecil seperti kutilang burung berkenari dan lain-lain kekuatan jeruji pun gak kalah begitu pentingnya ya teman-teman cara yang berikutnya adalah kualitas dari sangkar membeli sangkar burung dengan kualitas terbaik adalah pilihan yang baik sangkar burung yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi biasanya harganya mahal tapi sering yang lebih aman dan nyaman untuk burung teman-teman semuanya bahan stainless steel pada umumnya yang lebih aman kuat kokoh dan lebih tahan lama dan terlihat bagus lebih lama dari kawat yang lebih murah atau kawat plastik ingat sangkar burung besar akan menjadi bagian penting dari dekorasi rumah teman-teman semuanya cara yang berikutnya adalah untuk keselamatan tidak hanya jarak jeruji yang diperhatikan burung anda kepala sayap kaki atau paruh mungkin bisa terjebak dalam fitur lain dari sangkar burung hindari sangkar burung dengan desain yang rumit dan berhati-hatilah serta waspada terhadap pintu kait dan bagian sangkar lain yang bisa menjebak burung anda terutama sangkar yang lebih tua atau decet juga perhatikan tepi tajam pada bagian-bagian sangkar burung cara yang berikutnya adalah yang mudah dibersihkan anda tentu ingin kandang yang anda miliki mudah untuk dibersihkan dan dirawat ya gunakanlah karpet yang bisa untuk menampung dan membersihkan kotoran yang ada dibawah sangkar pintu sangkar burung tidak hanya memungkinkan akses yang mudah untuk burung anda tetapi juga akses yang mudah untuk pembersihan menyeluruh di dalam sangkar selain itu tempat makanan dan air juga harus mudah untuk diganti dan dipersihkan tanpa membuka pintu utama sangkar sangkar burung dengan bahan stainless steel atau kandang besi biasanya lebih mudah untuk dibersihkan cara yang berikutnya adalah tempat bertengger atau menangkring dan aksesoris tempat bertenggeran harus berukuran tepat untuk burung anda serta memberikan tempat bertengger dengan diameter yang bervariasi untuk membantu mencegah masalah kaki pastikan ada tempat bertengger di dekat tempat didangan makanan dan pada ketinggian yang berbeda dari sangkar pilihlah kayu asembali atau kayu jati untuk tempat bertenggeran karena ini lebih tahan lama dan mudah dipersihkan cara yang berikutnya adalah keamanan pintu pintu sangkar harus memiliki kait yang kuat untuk mencegah burung keluar dari sangkar jangan meremehkan kepandian dan kekuatan burung anda terutama burung besar seperti bio demikian tadi tips atau cara-cara sebelum anda membeli sangkar burung semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe like and share dan juga komentar sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih